Dalam penyelidikan tersebut, penyidik telah mendalami sejumlah saksi diantaranya 14 saksi yang sudah diperiksa dan masih ada dua orang yang hari ini akan diperiksa dan akan berkoordinasi dengan PPATK, Kementerian Agama, Kejaksaan Agung, dan BPK untuk mendalami apa yang menjadi masukan dari PPATK. Menurut hasil analisa keuangan dari PPATK, PPATK menemukan adanya dugaan tindak pidana penggelapan terkait dengan penggunaan dana, termasuk dana zakat. Jadi selamat siang rakan sekalian, saya akan sedikit menyampaikan perkembangan situasi ataupun perkembangan penyelidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh APG. Jadi yang menjadi dasar penyidik melakukan proses penyelidikan adalah adanya hasil analisa taseri keuangan dari PPATK. Di sana diduga adanya dugaan tindak pidana, satu yayasan, dua penggelapan, tiga tipikor, dan ada juga pengaduan terkait dengan zakat. Kami telah mendalami beberapa saksi, diantaranya ada 14 saksi, kita sudah kita periksa, dan masih ada dua lagi hari ini akan kita periksa, dan melakukan koordinasi dengan teman-teman PPATK, dengan Kementerian Agama, dengan Kejaksaan Agung, dengan BPK, untuk mendalami apa yang menjadi masukan dari teman-teman PPATK. Dari situ kami melakukan proses penelitian, bahwa ada dugaan pola transaksi tindak pidana pencucian uang, baik secara struktur atau diputar balikan, maupun dengan cara mencampurkan proses aliran dana. Dalam hal ini kami kemarin memeriksa saudara APG, dan beliau menyampaikan bahwa beliau sebagai ketua Dewan Pembina IASAN Pesantren Indonesia, melakukan ataupun menyampaikan bahwa semua terkait dengan keuangan di IASAN tersebut, harus berdasarkan perintah beliau, artinya beliau menyampaikan apa yang disampaikan oleh teman-teman PPATK, ada kesesuaian bahwa rekening pribadi APG digunakan untuk melakukan operasional terhadap IASAN tersebut. Kami menduga ada dugaan terkait dengan tindak dana IASAN, di mana rekening APG yang jumlahnya ratusan digunakan untuk menerima dana BOS, juga menerima adegan dana pendapatan dari IASAN. Itu yang kami dalami, dan mungkin dalam minggu ini kami akan melakukan gerai perkara untuk bisa meningkatkan ke proses penyidikan. Namun itu masih menunggu hasil gerai perkara yang akan kami laksanakan pada minggu ini. Sebelumnya, Baris Krim Polri mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang, korupsi, hingga pengelapan terkait pengelolaan keuangan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS dan dana zakat di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Baris Krim pun telah melakukan koordinasi dan diskusi dengan tim dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, hingga ahli TPPU. Terima kasih telah menonton!